Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya dari channel diva musik penjermasin oke teman-teman semua kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk menghindari storing atau feedback dengan cara kalibrasi antara input dan output yang ada pada mixer jadi balance antara input dan output itu sangat penting maka dari itu antara input dan output itu kita kalibrasi jadi buat teman-teman yang baru belajar dalam audio terutama mengoperasikan mixer saya memberi sedikit tips kenapa feedback atau storing itu bisa terjadi karena disebabkan yang tak lain adalah tidak seimbangnya antara input dan output pada mixer itu sendiri terutama bila terjadi overload atau terlalu banyak sensitivitinya sensitivit yang saya maksud itu adalah gain tapi tanpa gain juga akan menghasilkan suara yang kurang enak didengar kurang kerang kurang jelas jadi untuk gain itu sangat kita perlukan oke teman-teman semua bagaimana caranya bagaimana caranya kalibrasi antara input dan output supaya vokal kita lebih enak dan jelas kali ini saya menggunakan mixer allen head tipe ZED 12 efek seperti yang kalian lihat oke untuk monitornya saya menggunakan saya menggunakan SRM 450 yang ada di hadapan saya jadi untuk kita coba nanti oke teman-teman semua untuk ini saya menggunakan microphone dinamik dari Sur kita menggunakan input jadi input 4 untuk outputnya saya kasih 1 aja karena monitor 1 jadi saya taruh di L oke kita lihat untuk posisi gain masih saya tutup untuk frekuensi high parametric middle nya dan low nya ini saya taruh di tengah semua ini untuk aux ini tidak saya gunakan efek masih saya tutup fan port di tengah-tengah semuanya saya mute fader masih di bawah kecuali untuk master output ini saya taruh di 0 db begitu juga dengan efek oke ini biar kita tutup oke jadi yang kita pakai adalah input nomor 4 yang perlu kalian perhatikan sebelum kita bunyikan audio maksudnya sebelum kita nyalakan speaker itu kita bisa cek dengan keadaan mute oke sekarang saya coba kalian coba lihat sinyal disini oke pertama-tama kita buka atau kita tekan PFL nya oke lampu PFL sudah nyala jadi untuk input pertama ini kita buka gain oke sambil saya coba usahakan di sinyal ini kita mencapai 0 db jadi minimal 15 db maksimal plus 3 db jadi kalau misalnya min 10 db itu masih aman jadi kita maksimalkan untuk microphone ini di 0 db jadi di batas antara hijau dan kuning jangan sampai kuning ini melebihi atas ini apalagi sampai merah dia suaranya akan pecah oke kita sudah hidupkan PFL kita coba angkat sebelum kita angkat dia tidak akan bunyi cik, i, si, i, 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 i oke saya sudah agak keras suaranya dia mencapai di 0 db jadi kita dapat ketahui untuk sinyal yang bagus channel 4 ini gainnya ini di sekitar jam setengah satu apabila mixer teman-teman semua ini belum diangkat gainnya, sinyalnya sudah peak disini biasanya ada tombol pad jadi tinggal kita tekan padnya baru kita angkat gainnya semaksimal mungkin dengan catatan jangan melebihi daripada plus 3 db di lampu indikator ini oke kita coba lagi cik i 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 Oke bisa dilihat tadi untuk sinyalnya dia di 0db jadi di warna hijau paling atas jadi maksimalnya ini di plus 3db jangan sampai lebih untuk menghasilkan suara audio yang bagus Oke setelah itu baru kita lepas pfl-nya Oke kita lepas pfl-nya baru kita buka mutenya dia sinyal tidak akan naik Oke kita coba cek hi 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 Oke jadi sinyalnya tidak naik ketika kita lepas pfl dan mutenya tinggal kita seberapa besar kita mengeluarkan suara di outspeakernya Oke jadi kita bisa mengeluarkan suara dari outspeakernya dengan menaikkan fader ini dengan catatan seperti yang saya bilang tadi disini untuk sinyalnya jangan melebihi daripada plus 3db jadi lebih bagusnya di 0db Oke untuk sinyal digian udah bagus tinggal kita buka sinyal disini kalian perhatikan untuk monitor ini belum saya hidupkan Oke jadi kita cek tanpa monitor hidup Oke kita coba cek Hi 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 Io Tsou hi dados Bisa kalian perhatikan untuk federnya ini ternyata di 0db-nya ini pas dia juga terletak di 0 db fadernya jadi antara gain sensitivity nya kita sudah di 0 db sudah bagus untuk sinyalnya dan audio yang kita keluarkan juga oh maksudnya dan fader yang kita angkat juga sama di 0 db jadi kita bisa tinggal mainkan turunkan sedikit atau kita naikkan sedikit untuk balance instrument yang lainnya oke kita coba lagi cik hi 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 oke teman teman sudah kita lihat jadi kita coba hidupkan untuk monitor nya oke saya hidupkan dulu oke teman teman untuk monitor sudah saya hidupkan jadi tinggal kita coba bagaimana suaranya di monitor dengan gain nya yang di 0 db dan fadernya yang sinyalnya 0 db dia terletak di 0 db juga oke kita coba cik hi 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 dia masih di 0 db kita lihat oke Ini masih bisa untuk kita angkat Untuk memperbesar ini Dia masih di 0db Masih bisa kita angkat sedikit untuk gennya Coba kita lihat Sudah kuning 1 Untuk sinyalnya Dan kita perhatikan untuk feedbacknya Oke Oke Saya arahkan ke speakernya Oke Seperti yang kalian lihat Dia tidak terjadi feedback Karena Kita balance antara input dan Output yang keluar di speaker Dia sama Jadi tidak ada yang berlebih Apabila disini saya naikkan lagi Di plus 6 misalnya Kemungkinan besar akan terjadi feedback Di monitor Jadi untuk sinyal ini sudah bagus Maksimal microphone Di plus 3 Kuning 1 tadi Bisa dilihat tadi Dan untuk Federnya ini Jadi kita bisa balance Jadi seandainya teman-teman juga menggunakan audio Atau misalnya keyboard Ini bisa balance di Feather Misalnya lebih kecil Atau sama Itu tinggal teman-teman yang Perhatikan Balance suaranya Oke kita coba lagi Cik Cik I I I I I I Oke dia sudah di Sama tadi Kita coba pakai Efek Kita hidupkan Mutenya Kita angkat Oke Kita coba efeknya Kita angkat disini Cik I I Cik A A A Tes Cik A A I I I I A Oke Bisa didengar Teman-teman Untuk Efeknya Saya sengaja buka Agak besar efeknya Biar lebih terdengar Di Perangkat Teman-teman semua Baik di handphone Ataupun di Laptop Oke Sekarang kita Mute lagi Jadi Kalibrasi Ini antara Output Yang kita keluarkan Besarnya Melalui Fader Dengan Input Input Yang masuk Sensitivity Diatur Dia keluar Langsung Ke Out Speaker Jadi Yang paling Peranan penting Itu sebenarnya Di Gen Banyak teman-teman Yang takut Mengangkat Gen Itu padahal Itu Cara yang Menurut saya Itu yang salah Memang ada mixer Yang belum diangkat Gennya itu Dia sudah Sinyanya Sudah tinggi Duluan Dia suaranya Sudah peak Bagaimana caranya Menghilangkan itu Biasanya Ada tombol Pad Dia di sekitar Sini Kalau punya saya Kebetulan Tidak ada Jadi ada P AD Pad Jadi tinggal kita tekan Pad Baru dia Untuk Sensitivity Di pad itu Dia akan turun Dan Baru kita Angkat kembali Untuk Gainnya Untuk Yang lainnya Juga Saya rasa Sama seperti Yang kita pakai Di Mikrofon Bila teman-teman Menggunakan Organ Atau Instrumen Lainnya Jadi Tips dari saya Itu Perhatikan Sinyal Di Sini Jadi kita Kita minta Dari Pelayurnya Itu Buka Seberapa Dia biasa Buka Misalnya Dia buka Di Tengah-tengah Juga Atau Di jam 12 Biasanya Kalau organ Itu Setelah Dia buka Di jam 12 Baru Kita Atur Untuk Sensitivity Dengan Catatan Ini Sinyal Tadi Tidak Melebihi Daripada Plus 3 DB Usahakan Kalau Misalnya Ada Instrumen Lain Vokal Jangan Sampai Di Bawah Jadi Kita Tinggal Ngatur Begitu Dapat Sinyalnya Tinggal Ngatur Balance Di Sini Jadi Kalau Misalnya Organnya Agak Besar Bisa Kita Turunin Sedikit Jadi Jadi Kalau Input Dan Output Ini Sudah Dikalibrasi Alias Sudah Balance Itu Biasanya Jarang Sekali Terjadi Yang Sering Dikeluhkan Sama Teman Teman Itu Vokal Jadi Mendem Ketika Instrumen Naik Saya Kasih Tips Lebih Itu Kenapa Jadi Vokal Tenggelam Itu Biasanya Untuk Teman Tidak Berani Yang Pertama Ngangkat Gen Dan Kasih Di Sinyal Yang Terbaik Dulu Jadi Duluan Dari Playernya Biasanya Ada Yang Sedikit Saya Lihat Jadi Dia Menunggu Playernya Baru Dia Balance Sebaiknya Itu Kita Kasih Sinyal Yang Bagus Dulu Setelah Sinyal Yang Bagus Baru Kita Taruh Maksimal Di 0 DB Dia Maksimal Di 0 Juga Kalau Sinyalnya Masih Pick Kita Minta Untuk Playernya Atau Pemain Organnya Untuk Turunin Volumenya Kalau Bisa Buat Teman Teman Operator Operator Yang Ngatur Semua Yang Berhubungan Dengan Mixer Baik Itu Kiriman Dari Pemain Jadi Kita Semua Yang Ngatur Oke Sekian Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa